Halo, aku Gianda dari femaledaily.com Dan kali ini aku mau share tentang my top 5 lokal lipstick yang finishnya matte Pengen tau apa aja lipsticknya? Keep on watching! Oh iya, by the way, lipstick yang akan aku sebutin ini Semuanya seperti yang aku udah bilang tadi adalah merek lokal alias buatan Indonesia Dan yang akan aku sebutkan itu nggak in order ya Jadi belum tentu lipstick yang aku sebutkan pertama atau yang aku sebutkan terakhir itu adalah lipstick favorit aku Jadi ini kita random aja Oke, yang pertama aku akan bahas soal Makeover Ultra High Matte Lipstick Jadi aku tuh suka banget sama lipstick ini, Makeover ini Karena finishnya, teksturnya, dan semuanya menurut aku sama banget sama lipstick favorit aku Yaitu MAC yang Retro Matte Ini aku juga kebetulan punya warnanya yang Fame Fatale Yang kurang lebih itu mirip banget warnanya sama MAC Diva kesukaan aku Jadi ini tuh teksturnya creamy banget Jadi kalau dipakai tuh enak banget Kayak nge-glidenya tuh super enak Udah gitu warnanya juga super pigmented Teksturnya juga nggak bikin kering sama sekali dan nggak bikin lengket Itu paling penting ya Soalnya aku paling males banget kalau pakai lipstick yang bibir atas sama bawahnya tuh Kalau diginiin tuh jadi lengket Itu my biggest turn off Cuman ini tuh nggak, nggak sama sekali Enak banget di bibir, rasanya ringan Walaupun finishnya matte Cuman matte-nya tuh nggak yang kering banget gitu sih Jadi tetap kerasa moisturize Sama banget deh pokoknya teksturnya sama lipstick MAC aku Cuman nggak tau ya Lipstick ini tuh lumayan transfer kemanapun gitu Jadi kalau aku minum Itu udah pasti Terutama yang pakai botol itu udah pasti itu Akan transfer ke botolnya Jadi pas aku minum lagi itu akan kemana-mana gitu Di sekitar bibir aku Kena kulit aku sedikit tuh langsung transfer ke senggol sedikit Pokoknya ini gampang banget transfer Dan karena gampang banget transfer mungkin jadi cepet banget ilang juga ya Jadi untuk long lasting-nya sebenarnya ini nggak terlalu tahan lama Dan kalau kalian tahu lipstick MAC kan memang harganya Rp280 ribuan ya Sekarang kalau di counter Dan lipstick MAC over ini harganya itu Rp89 ribu aja Jadi beda banget harganya Cuman menurut aku kualitasnya hampir mirip Jadi I would recommend this one Yang kedua yang aku mau review juga Ini Wardah long lasting lipstick Menurut aku Wardah lipstick ini dan MAC over ini Exactly the same Ya nggak sih Karena packagingnya tuh sama banget menurut aku Dan sampe tinggi-tingginya pun sama banget Cuman beda warna doang Teksturnya pun juga sama Jadi ini finishnya matte juga Sama-sama matte Cuman ya seperti MAC over tadi Matte-nya tuh nggak bikin bibir kering Tetap moisturize gitu Keresa kelembapannya lah di bibir Udah gitu Teksturnya juga creamy Jadi dipakainya juga gampang Pokoknya sama banget sih Kalau soal reviewnya sama banget sama MAC over menurut aku Untuk lipstick Wardah ini harganya beda-beda sih Ada yang di counter kan Wardah juga ada di pasar tradisional Itu harganya beda-beda Cuman kurang lebih sekitar Rp50.000an Ada dari Rp51.000 sampai ada yang Rp58.000 Tetap lebih murah sih daripada MAC over Jadi kalau bingung mau milih yang mana Mungkin dengan harga yang lebih terjangkau Dan kualitasnya nggak terlalu beda Mungkin bisa milih Wardah yang ini Yang ketiga yang pengen aku bahas adalah The Super Famous Lipstick Purbasari yang matte ya Ini finishnya Aku ini lipstick yang sekarang lagi aku pakai Warnanya itu Rp83.000 Ini juga warna favorit dari lipstick Purbasari sih Dan ini tuh diantara semua adalah lipstick yang paling terjangkau Paling murah banget Aku belinya udah lama banget Kayak udah mau setahun lebih Harganya cuma Rp25.000 saja Cuman sekarang setau aku Karena saking hitsnya lipstick ini Udah naik harganya Jadi kayak Rp30.000an kalau nggak salah Jadi ini super murah Dan nggak nyangka banget Kalau si lipstick Rp25.000 ini Ternyata kualitasnya oke banget sih Menurut aku Karena secara tekstur Teksturnya tuh enak Dipakainya tuh enak banget Super, super pigmented Saking ini creamy-nya Menurut aku jadi cepat rusak sih lipstick-nya Kayak banyak temen aku yang punya lipstick ini tuh kayak patah Gampang patah Karena saking teksturnya tuh super creamy Dan setelah dipakai berjam-jam Di aku sih emang agak kering ya Agak kering tapi bukan sekering kayak aku pakai liquid lipstick gitu Sebenarnya ini masih lebih enak Daripada pakai liquid lipstick Karena aku sebenarnya nggak terlalu penggemar liquid lipstick Karena rasanya tuh nggak enak banget di bibir Nah Sebenarnya yang aku paling suka banget dari lipstick Purbasari itu adalah pilihan warnanya Jadi warna Purbasari lipstick yang matte ini totalnya ada 10 warna Dan menurut aku semua warnanya wearable Bener-bener up to date sih menurut aku Jadi warna-warna yang kayak nude, brown, pink, mauve Terus yang kecoklatan itu kan lagi hits banget kan Kylie Jenner lipstick itulah ya Jadi saking sukanya aku sampe beli 10 warna Karena beli 10 warna pun sebenarnya dibanding lipstick Mac, misalnya satu Mac juga tetap lebih murah Jadi ini Karena ini Bagus banget I like it Next Ini lipstick yang udah pernah kita bikin swatch sisternya Kalau belum nonton Jangan lupa nonton Ini rollover reaction Sweated lip and cheek cream Aku kan tadi sempat bilang kalau aku gak suka Gak terlalu suka pakai liquid lipstick Karena rasanya di bibir aku pasti kering Terus lengket Dan gak enak banget ya pokoknya di bibir Cuman gak untuk yang ini Karena ini super enak banget di bibir Super ringan Teksturnya tuh creamy juga Jadi kayak apa ya Kayak agak moss gitu ya Pigmented banget Jadi kalau dipakai di bibir Cuman cukup satu celup tuh udah bisa cover bibir Seluruh bibir gitu Dan Aku juga suka banget sama packagingnya Packagingnya tuh lucu banget Nih Boxnya kayak gini Yang super Apa ya Super modern Super Simple Tapi Cheek gitu Selain itu juga aku suka banget sama baunya Vanilla Vanilla Gimana gitu Kayak enak banget Dan pilihan warnanya juga Semuanya wearable Dia tuh totalnya ada 5 warna Ini semua warnanya bagus banget Yang paling aku suka warnanya yang sedi Karena warnanya mauve Paling bikin segar menurut aku Dibanding warna lainnya Oh ya rollover reaction ini harganya 119 ribu Warna sedi ini best seller banget Jadi sering banget abis sold out Jadi harus cepet-cepet beli ini Last but not least Kita punya long lasting matte lip creamnya L-t-brow Nah ini tuh another liquid lipstick lokal Yang aku suka Kenapa? Karena Again ya Aku tuh bermasalah banget sama tekstur Jadi kalo nemu tekstur lipstick yang enak banget di bibir Jadi aku pasti suka Cuman Dibanding sama yang Sama rollover reaction Ini somehow lebih Agak kering sedikit Jadi gak terlalu Semois si rollover reaction sih Cuman Tetep gak mengganggu di aku Jadi aku tetep bisa nyaman pake lipstick ini Tanpa kayak ngerasa bibirnya berat Atau kayak ada Something yang narik-narik bibir aku Ini tuh enggak Enggak sama sekali Dan Pilihan warnanya juga lebih banyak dari rollover Kalo rollover itu Ada 5 warna Dan semuanya rata-rata itu nude Kalo LT Pro ini Ada 8 warna Setau aku Dan itu range-nya Lumayan sih Dari ada yang nude Ada yang mauve Ada yang brown Ada yang terracotta Kayak gini Sama ada yang shocking pink Dan merahnya juga Jadi Untuk pilihan warna Sebenernya ini lebih banyak Dan Another thing Aku juga suka banget Sama baunya Kayak Gak tau sih Mungkin ada orang yang gak suka Bau buah-buahan gitu Cuman Ini baunya buah Karena beberapa Liquid lipstick Dari luar Yang bukan liquid lipstick lokal Itu baunya kan Kimia banget ya Jadi Aku suka banget kalo nemu liquid lipstick Yang baunya tuh gak terlalu kimia Jadi kayak Buah-buahan gitu sih Baunya Seger Warna yang terracotta ini Juga bagus banget Jadi Dia Ke arah nude Tapi gak pucet Jadi dia Dia terracotta Warnanya bikin seger banget Kalo dipake di Muka Long lasting matte lip creamnya LT Pro ini Harganya kalo gak salah Sekitar 98 ribu Atau 95 ribu Pokoknya 90 ribu Something Tapi masih di bawah 100 ribu Jadi Ya worth it banget sih Menurut aku Kalo misalnya kalian penasaran Sama si LT Pro Dan pengen kita bikinin source sisternya Komen aja ya di bawah ini Nah itu tadi My top 5 local lipstick Yang finishnya matte Dan setelah mencoba semuanya Aku tuh bener-bener Merasa Lebih bangga Sama produk-produk lokal Produk-produk Indonesia Karena ternyata Kualitasnya Sama sekali gak kalah Sama Kualitas produk luar Semoga video ini Juga Membantu Untuk membuka mata Bahwa Ternyata produk lokal itu Gak kalah Kualitasnya sama produk luar Atau mungkin Banyak juga Yang gak tau Emang ada ya produk lokal yang bagus Emang masih jaman Pake produk lokal Mudah-mudahan terbuka ya Pikirannya kalo Yes Banyak banget produk lokal Di sini Yang kualitasnya juga bagus So thank you for watching See you on the next video Bye